kita masuk ke Taman Nasional Pulauan Seribu dan Alhamdulillah disini banyak manang indah baik laut tanpa ruf dan spot tulisan Taman Nasional Pulauan Seribu dunia sangat indah yang manakan harus kesini wajib dunia oke guys kita berada di hutan mangrove di sini adalah view atau spot yang paling bagus di Pulauan Seribu yaitu di Pulau bisa dilihat ada Taman Nasional Pulauan Seribu dan disini ada mangrove-manggrovenya suhu indah mempesona ketika berkeliling disini saya anjurkan pagi hari ya karena keadaan juga sedang bagus-bagusnya cuacanya kita nanti akan ke pojok sana untuk melihat bagaimana pemandangan indah disana Assalamualaikum oke guys setelah kita foto-foto tadi di spot Kepulauan Seribu di belakang sana kita akan berjalan sampai ujung sana untuk melihat view lautan yang membentang sepanjang jalanan tangga ini bukan tangga sih jembatan ya tempatnya jembatan ya kita anjurkan teman-teman semua untuk melihat view ini ketika pagi hari pagi atau sore karena banyaknya sunset guys alhamdulillah kita sudah memasuki hutan mangrove kita sudah ambil spot di Pulauan Seribu Taman Nasional sekarang kita akan berada menuju ke ujung jembatan ini untuk melihat view lautan yang lompas begitu saja langsung saja terus saksikan jadi teman-teman semua saya sarankan saya wajibkan lah jika rumah anda di Jakarta, Bogor, Depok, Tanger Bekasi tidak usah jauh-jauh untuk menikmati laut yang sangat indah pesona wahana bahari yang sangat membuat hati kita tenang terus senang maka datanglah ke Pulau Pramuka disini sudah banyak amat wahana bahari yang sangat mempesona serta pemandangan keindahan alam yang beraneka ragam oke salam lestari oke bisa dilihat disini jembatan sungguh sangat panjang amat ya karena setelah kita melihat hutan mangrove kita berfotor ya di tulisan spot Pulauan Seribu maka kita akan menuju ke ujung jembatan ini yang mana di ujung jembatan ini kita bisa melihat view batasan antara laut lepas dengan pinggiran pantai bisa dilihat juga disini ada beton-beton yang disusun sangat rapi untuk mencegah air laut yang besar ke dataran rendah maka dari itu disini juga kita bisa melihat banyak orang-orang akan selfie mungkin disini atau disini ya enggak kemudian teman-teman juga bisa melihat ikan-ikan kecil dibawah karena airnya sangat sungguh cernih bisa dilihat oke